Oke kita buka lembar kerjanya Photoshop kalian ya kita akan mulai membuat shape kita buat polanya dulu ya gunakan round rectangle tool kita buat seperti ini kita buat agak pipih ya setting pada bagian ini menjadi 100px kemudian enter nah jadi seperti ini buat layer baru kemudian pilih ellipse tool kita buat lingkaran sempurna dengan sambil tahan tombol shift ya biar lingkarannya sempurna jika sudah kita buat garis melintang garis horizontal nah seperti ini kemudian klik kanan oke itu jangan di checklist ya kalau di checklist nanti jadi lancip ujung-ujungnya nah jika sudah blok kedua layer tadi kemudian rata air tengah dua layer tadi kita buat grup ya kita blok dulu dua layer tadi nah kita blok kemudian klik kanan klik kanan seperti ini kemudian pilih grup from layer nah ini dia oke kita udah bikin grup fungsi grup ini enak ya nanti kita bisa memilah-milah part-part pada bagian objek yang tertentu jadi kita gabungkan jadi satu seperti ini nah jika sudah blok semuanya kemudian kita rata tengah lagi perhatikan seperti itu jadi centring ya semuanya ya pola sudah terbentuk kita mulai lagi buat new layer kemudian pen tool kita akan buat garis lengkung pada bagian bawah ya nah seperti ini nah seperti ini perhatikan oke tekniknya sama seperti kemarin kita pelajari di part 1 ya oke jika sudah kita buat layar baru lagi buat garis lengkung di pinggirannya ya nah seperti ini nah kemudian oke jika sudah geser dikit kita duplikat ya kalian bisa menggunakan ctrl-c kemudian ctrl-v terus geser aja nah biar mirrornya eh ini pilih edit kemudian transformation kemudian skill ya perhatikan gambar tadi saya kecepatan tadi ya nah kemudian flip horizontal ya tadi itu flip horizontal biar untuk mirror jadi berhadapan-hadapan seperti itu nah jika sudah kita buat garis lengkung lagi bagian pinggir ya kita selalu menggunakan pen tool ya karena kita tidak menggunakan wacom atau pen tablet jadi menjaga garis tetap konsisten lurus kita menggunakan pen tool ya nah kita copy aja geser kita mirror ya dengan klik edit menu edit kemudian transformation kemudian skill sekarang klik kanan terus pilih flip horizontal kita geser nah jadinya seperti ini ini kita sudah membentuk pola dasarnya oh ya kita mau bentuk eh bagian gelap dari bawah hidung ya menekan pen tool kemudian pilih film wet film pet ya film pet nah pilih warna black karena kita ingin menggunakan warna hitam atau kalau warna kalian bisa pilih itu black kemudian oke nah sudah kita copy seperti tadi copy aja geser kemudian kita mirror transform kemudian skill klik kanan kemudian flip horizontal jadi seperti itu oke sorry tadi eh sekarang kita blok semua layer yang ada sebelah kanan ya kita blok kemudian klik kanan nah pilih match layer kita blok kemudian klik kanan nah jadi satu ya ya kemudian kita pilih erasure kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak yang sudah tidak kita gunakan lagi oke kita hapus oke kita hapus oke kita hapus nah tersisa seperti ini ya perhatikan sekarang sekarang kita akan ratakan dengan smooth tool oke seperti biasa kita mulai menggosok-gosok silahkan di zoom kemudian pilih smoothnya kita gosok pinggir area pinggirnya perlahan-lahan ya usahakan searah ya biar rapi seperti ini gosok terus banyak motor lewat ya karena saya tinggal di pinggir jalan semoga suara saya terdengar ya ada banyak cara sebenarnya untuk membuat menggambar hidung ini karena apa namanya bentuk hidung dari manusia itu berbeda-beda jadi banyak langkah yang kita bisa buat ini adalah dasar basicnya dulu kuasai nanti jika kalian ingin explore atau ingin apa namanya improve nanti sudah gampang gitu karena sudah tahu basicnya ya kita gosok semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati